Liora memandangi sebuah kertas yang entah kenapa dia bawa, sebuah alamat yang tertulis di sana. Dia lempar kertas tersebut dan mengusap rambutnya dengan kasar. Ia telungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya, meratapi nasib yang baru saja menimpangnya. Dia terisak dengan sekujur tubuh yang terasa sakit, pria itu merenggutnya dengan cara kasar. Bayangan kedua orang tuanya, juga tetangganya, teman-temannya datang silih berganti. Apa reaksi mereka jika melihat dirinya yang tidak suci lagi? Ayah dan ibunya pasti kecewa, dia sudah membuat malu keluarga. Bertahun-tahun mereka membiayai hidupnya agar menjadi orang yang sukses, tapi kejadian tadi membuat segalanya hancur. Masa depannya hancur, dia tidak suci lagi. Ia juga teringat Vino, bagaimana reaksi kekasihnya tersebut jika mengetahui dirinya sudah termoda. Berengsek, sialan, siapa lo berani-beraninya merusak kesucianku, kenapa lo gak mati aja, berengsek, riaknya histeris. Ia pergi saat pria itu tergeletak lelah dengan aktivitasnya. Ingin rasanya Liora membunuhnya saat itu juga, tapi dia terlanjur marah. Dia pulang dengan langkah terseok dan berantakan. Badannya remuk, bagian intimnya terasa perih. Hatinya sakit, hancur menyadari keadaannya saat ini. Dia hanya bisa meratap, meratap dan menyesal. Seandainya dia tidak pulang malam saat itu, seandainya dia tidak lewat tempat itu, dan seandainya terlambat. Percuma juga berandai, penyesalan tidak ada gunanya. Semuanya sudah terlanjur, pesuciannya tidak dapat kembali lagi. Dia termenung dengan posisi tersebut hingga pagi tiba. Mata sembab, wajah bengkak dan pikiran kosong. Liora rasanya tidak ingin beranjak dari posisinya. Harapan hidupnya hancur, masa depannya suram. Semalaman dia menangis meratapi nasibnya. Ketukan pintu di luar tak ia hiraukan. Dia bangkit dari duduknya. Tidak kuat dengan beban mentalnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri saja. Netranya menangkap pisau dapur yang tergeletak di atas meja. Pisau yang biasanya ia gunakan untuk memasak. Dia pandangi beberapa lama. Hasratnya makin menggebu. Bisikan yang mendorongnya untuk mengakhirinya berbisik kuat. Tetes air mata kembali mengalir. Pandangannya buram. Dia raih pisau itu dan menempelkan dina di tangan kirinya. Dingin dan menusuk. Ia pejamkan matanya dan menarik pisau itu. Lantai putih berubah menjadi merah darah. Liora memejamkan mata menahan peri dan sakit. Tapi setidaknya sebentar lagi dia tidak akan merasakannya lagi. Dia tersenyum dalam kesadarannya yang perlahan menghilang. Brah! Pintu didorong paksa. Liora! Ia menoleh. Tersenyum tipis pada seseorang itu. Namun pandangannya berubah buyar dan dia jatuh pingsan. Cahaya menyelaukan matanya. Pening masih terasa di kepalanya. Tangannya pun terasa berat untuk digerakkan. Ia membuka matanya dengan pelan. Putih dan bau obat-obatan yang menerpa cuping hidungnya. Liora syukurlah kau bangun. Liora terdiam menatap ibu dan ayahnya bergantian. Jadi dia belum mati. Ini bukan akhirat. Menyadari hal itu, dia kembali menjerit. Dokter segera menangani Liora. Membuatnya tenang kembali. Kini dia bersandar di headboard tanjang rumah sakit. Pandangannya kosong. Ayah dan ibunya menunggui dengan pandangan kalut dan tidak tega. Sakit rasanya melihat putri kesayangan mereka dalam keadaan seperti ini. Apalagi mereka juga baru saja mengalami musibah. Rosa meraih tangan Liora dan mengegangnya dengan lembut. Sayang, tenanglah. Ayah dan ibu tidak marah. Liora masih terdiam dengan tatapan kosongnya. Katakan, siapa pelakunya rah? Tambah gilang. Ia menahan emosinya semenjak mendengar kabar dari dokter bahwa Liora mengalami gangguan psikis. Dokter juga menemukan bekas kekerasan seksual di sekujur tubuh Liora. Beruntung tadi pagi, Vino langsung sigap membawa Liora ke rumah sakit dan langsung mengabari orang tua Liora. Dia sendiri kini entah di mana. Mendengar kabar Liora diperkosa membuatnya shock. Ia berjalan dengan tatapan kosong menjauhi area ruangan Liora. Katakan rahasia apa si beresek itu? Gilang tidak dapat menahan emosinya lebih lama. Wajahnya memerah dengan rahang yang mengeras. Pak, sabar. Kasian Liora, ujar Rosa. Liora kembali menangis. Menarik kakinya, meringkuk dan menutupi wajahnya. Bayang-bayang tadi malam membuatnya trauma. Pergi, pergi. Jangan lakukan. Pergi, isaknya. Liora, tenanglah nak. Ada ayah dan ibu di sini. Tenang ya sayang. Rosa memaluk Liora dengan erat. Tangisannya ikut tumpah. Sakit rasanya. Melihat keadaan putrinya saat ini. Jika saja bisa menggantikan. Biarlah dirinya merasakan kesakitan itu. Jangan putrinya. Gilang menggerap. Ia alihkan pandangan dari putrinya. Tidak tega. Tangannya mengepal dan memukul tembak rumah sakit. Siapapun yang melakukan hal pencet pada putrinya, sampai kapanpun dia tidak akan pernah memaafkannya. Semenjak peristiwa itu, Liora pun cuti kuliah dan pulang ke rumahnya. Dia ingin menenangkan pikirannya, meski trauma seringkali hadir. Perlahan, dia coba untuk menerima. Mendebalkan telinganya dari omongan para tetangga. Mereka mencibir karena peristiwa perkosaan yang ia alami. Liora hanya menanggapi dengan senyum tipis. Kata siapa wanita selalu benar. Kenyataannya, meski dirinya yang menjadi korban pemerkosaan, tetap saja dirinya yang menjadi bahan hujatan. Dibilang lontelah, karena memakai pakaian terbukalah. Suka menggoda makanya diperkosa. Ya, mereka tidak tahu apa-apa tentang kesehariannya di kota. Dirinya yang selalu memakai celana panjang kemanapun dia pergi. Omongan tetangga memang panas. Wajar, mereka hanya bisa menghujat tanpa memberi solusi. Tak ada kabar dari Vino. Liora pun tidak mencoba menghubungi. Dia maklum dengan keadaannya yang seperti ini. Mana mungkin ada pria yang mau mendekati dirinya. Dia mencoba merelakan meski itu sakit. Puncaknya, Liora telat datang bulan. Dan saat itu dia tes sendiri. Dia hanya bisa menangis. Tespek menunjukkan dua garis. Yang berarti dia hamil. Dalam keadaan seperti itu, Liora pun memutuskan untuk kembali ke kota. Menyembunyikan kehamilannya dari orang tuanya. Dia tidak mau menambah beban bagi mereka. Meski sebenarnya kedua orang tuanya merasa berat, Dia punya rencana akan kebaiknya. Di kota itu, Ia tidak kuliah karena cuti. Ia coba saja usaha kecil-kecilan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sakitnya orang hamil, Dia rasakan sendiri. Berjuang di saat-saat, Tiba-tiba dia morning six. Ngedam dan rasa ingin dimanja. Dia terkeke saat menyadari dirinya yang belum bersuami. Kadang rasa rindu pada Vino menghujan. Andai saja ini bayi Vino. Pasti menyenangkan menjalani hari-hari yang berat itu. Ada suami yang selalu sigap apabila rasa manjanya itu kambuh. Ada suami yang siap sedia ketika dirinya membutuhkan sesuatu. Ah, sayangnya itu hanya lamunan. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Kandungan Leora semakin menampak. Perutnya makin guncit. Kegiatannya sedikit terhambat Karena seringkali dia merasakan kontraksi yang tiba-tiba. Puncaknya dia melahirkan sendiri di bidang terdekat. Merasakan perjuangan hidup dan mati sendirian. Bayinya seorang putri cantik seperti dirinya. Tubuh yang masih merah itu dia kecup untuk pertama kalinya. Satu lagi tugas yang harus dia selesaikan. Memulangkan bayi itu pada sang pemenanam benih. Secari kertas alamat itu yang ia jadikan senjata. Aretha menghentikan langkahnya. Ia kembali dengan segudang rencana. Lagi pula Kelvin yang memintanya kembali. Dia makin yakin bahwa Kelvin bisa dia rebut kembali. Ia tetap rumah mewah yang sudah menjadi tempatnya bernau selama kurang lebih lima tahun ini. Dengan langkah pasti dia masuk ke rumah. Rasanya masih sama. Seperti saat ia menginjakan pertama kali kesini. Ia melihat Nata sedang bermain dengan boneka Jimmy sendirian. Ia tersenyum kecil dan memelankan langkahnya memberikan kejutan kepada Nata. Sebuah boneka panda dia ayun-ayunkan dari belakang Nata. Gadis kecil itu mendonga lalu menoleh. Ke Aretha minarnya lalu menghambur ke pelukan Aretha. Aretha tersenyum membalas pelukan Nata. Ke Aretha lama banget sih. Sepi tahu Nata gak punya teman. Protesnya memayunkan bibirnya. Aretha mengelus surai panjang Nata. Hehehe. Maaf, Ke Aretha ada urusan sayang. Ke Aretha juga kangen sama Nata. Nata masih cemberut. Eh, sebel. Ke Aretha pergi. Mama ada sama Papa juga sibuk. Jadi kan teman Nata cuma Jimmy. Kalau begitu nih, Ke Aretha kasih teman baru. Namanya Momoy. Momoy. Sebutnya gembira dan meraih boneka panda tadi. Yeay, sekarang Nata punya teman baru. Momoy namanya. Dia menghadap ke Jimmy. Jimmy kenalin. Ini teman baru kita. Namanya Momoy. Aretha tersenyum kecil. Setepat saat itu, Kelvin dan Leora pulang dari kerja. Kelvin terkejut melihat Aretha sudah kembali. Kapan dateng tah? Aretha menoleh. Menganggu pada Leora yang dibalas Leora dengan tersenyum. Baru aja. Baru aja dengan siapa? Taksi tadi? Kenapa gak minta dijemput Pak Wujang aja? Ia duduk di sofa dan melihat ke arah Aretha. Tidak apa-apa. Sekalian memberi kejutan ke Nata tadi. Ujarnya sembari mengusap rambut Nata. Pak, ma, lihat deh. Nata punya teman baru. Wah, lucu sekali. Timpal Leora. Dia berjongkok dan menyentuh boneka panda pemberian Aretha. Lucu? Siapa namanya sayang? Tanya Kelvin. Ia senang hari ini. Entah karena melihat Nata yang bahagia atau karena sebab lain. Kata Kak Aretha, ini namanya Momoi. Tiba-tiba raut Kelvin berubah. Ia tersenta. Momoi. Ulangnya. Raut wajah Kelvin berubah pasi. Ia menelan salivanya. Nata menganggu. Bagus siapa? Nata punya teman namanya Jimmy dan Momoi. Seneng deh. Ia bagus kok. Leora mengerenyit. Menatap wajah Kelvin yang berubah pasi. Kamu kenapa, Finn? Tanya Leora. Kelvin menggeleng. Tidak apa-apa. Aku hanya lelah. Tolong bawakan air minum ke atas ya. Ujarnya dan langsung beranjak dari duduknya menuju ke atas. Leora menganggu menatap Kelvin yang tidak biasa. Sementara diam-diam Aretha menyunggingkan senyum. Satu tembakannya mengenai sesaran. Tepat menghujam puluh jantung kenangan. Bersam. Bersam.